Halo sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi tutorial cara belajar Microsoft Word bagi pemula ya Bagi teman-teman yang mungkin baru saja punya laptop baru Atau mungkin baru belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, mengetik, membuat tabel, memasukkan gambar dan sebagainya Maka silahkan simak video tutorial cara belajar MS Word bagi pemula berikut ini ya Jadi sobat-sobat ya, pada video ini saya akan memberikan 10 panduan mudah belajar Microsoft Word untuk pemula Nah disini pertama-tama tentunya kita itu menyiapkan yaitu aplikasi Microsoft Word atau Office Word ya Nah disini kita buka dulu ya, jadi aplikasi Microsoft Word adalah yang seperti ini Nah ini kalau misalkan kita taruh di shortcut, ini adalah seperti ini, untuk membuka Microsoft Word ini kita double klik Jadi kita klik dua kali ya, nah kemudian berikutnya disini kita klik saja disini ya, blank dokumen Untuk membuat dokumen baru ini kita klik blank dokumen Nah ini kita sudah berhasil masuk membuat lembaran baru di Microsoft Word Jadi seperti yang kita ketahui ini adalah merupakan tampilan worksheet ya dari Microsoft Word Jadi Microsoft Word itu sudah digunakan oleh lebih dari 1 miliar orang ya di seluruh dunia Jadi gak heran, kalau misalkan keahlian Microsoft Word ini sudah menjadi kewajiban Dan masuk ke dalam salah satu syarat kualifikasi lewangan kerja Kemudian juga alasan Microsoft Word dipakai banyak perusahaan Karena software ini user friendly ya dan juga serba guna Tentunya juga bagi teman-teman guru, kemudian juga untuk pelajar mahasiswa Tentunya sangatlah penting untuk kita itu menguasai Microsoft Word ya Dikarenakan untuk pekerjaan tugas, kemudian juga membantu pekerjaan kita supaya lebih mudah Ini kita memerlukan yaitu Microsoft Word Jadi gak heran untuk menyusun dokumen, surat-surat, artikel, dan laporan Microsoft Word ini juga dapat dipakai untuk membuat brosur, kemudian flowcard, grafik Hingga mail map Kalau misalkan kita ini masih belum begitu mahir mengoperasikan Microsoft Word Maka disini nanti teman-teman bisa menyimak video ini Nah disini panduan belajar dasar Microsoft Word itu adalah yang pertama Yang pertama disini kita atur dulu ya untuk margin ya Nah yang dimaksud dengan margin itu apa? Margin itu adalah batas tepi bawah, tepi atas, tepi kanan, kiri teman-teman Jadi untuk margin ini kita atur terlebih dahulu ya sebelum kita itu membuat textnya atau mengetiknya ya Nah untuk membuat margin atau batas tepi atas kanan-kiri ini kita kliknya di layout Silahkan teman-teman klik disini layout ya kan Nah setelah itu teman-teman klik disini margin Nah disini sebenarnya ada yaitu yang normal, kemudian ada narrow, moderate, wide Nah disini kalau saya itu terbiasa menggunakan yang custom margin ya Nah tentunya untuk peruntukan dari dokumen satu dengan lainnya itu akan berbeda Misalkan saja untuk karya ilmiah ya, tesis, desertasi, skripsi, dan sebagainya Nah makalah ini biasanya kita menggunakan kertasnya itu 4 ya Nah disinilah kita akan mengatur ya Nah misalkan saja untuk disini kita akan membuat tesis atau desertasi Atau mungkin juga skripsi, atau mungkin juga laporan praktik dan sebagainya Nah biasanya ini adalah kalau misalkan disini tepi atas, top ini atas ya Margin inilah top atas ini, ini jarak atas dari sini ke textnya Ini adalah kita misalkan buat 4 misalkan Jarak tepi kiri, left to kiri ya Ini kita juga buat 4 misalkan Maka jarak dari tepi kiri ini nanti akan 4 ke textnya Kemudian bottom, bottom itu bawah ya Ini jarak bawah, ini saya buat 3 Right, ini adalah kanan, ini kita juga buat 3 misalkan Nah kemudian untuk laporan misalkan Ini adalah, nah setelah kita sesuai seperti ini Maka berikutnya jangan lupa diatur untuk papernya Paper itu kertasnya Nah disini ada berbagai macam jenis kertas Ada letter, tabloid, legal, dan lain sebagainya Nah disini kalau misalkan teman-teman ingin membuat legal Misalkan seperti ini ya Maka sebaiknya Disini kalian bisa jangan 35,56 ya Tapi kalian buat 33 Ini sudah sesuai dengan ukuran kertas Kertas folio, teman-teman Nah ini Ini adalah kalau misalkan kertasnya folio ya Ini kalian buat maksimal 33 Jangan sampai lebih Kalau misalkan lebih nanti akan ada bagian text yang tidak bisa tersetak ya Kalau misalkan untuk karya ilmi ya Biasanya kan 4 ya Jadi kita bisa beli saja nih 4 Nah inilah untuk membuat kalian ingin membuat custom size dari papernya itu apa Kalau saya 4 misalkan seperti ini Kita klik 4 Nah setelah selesai Kita klik ok Nah jadinya seperti ini Nah ini nanti tampilannya akan menjadi seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nah ini Kemudian berikutnya ini yang pertama ya Ini adalah untuk mengatur dari format margin Nah yang kedua Sekarang kita akan mengatur yaitu ukuran dan juga jenis huruf ya Oke sekarang kita akan masuk ke yang kedua yaitu Cara mengatur ukuran dan jenis huruf pada microsoft word Nah disini misalkan saya sudah menulis text ya Saya sudah menulis text seperti ini misalkan Nah jadi kalau misalkan text ini Saya buat timeline seperti ini Ini kan kurang friendly ya Dari segi ukuran juga kurang friendly Kurang besar Kemudian juga Dari segi penataan Kemudian juga jenis font Jenis huruf ini juga kita harus sesuaikan Jadi untuk mengatur ukuran dan juga jenis huruf Maka disini teman-teman yang pertama silakan kalian masuk ke home ya Nah ini menu home Ya kan Nah setelah itu teman-teman akan melihat kolom font Nah disini akan ada kolom font Jadi untuk kolom font itu letaknya adalah disini ya Ini adalah kolom font ya kan Atau jenis huruf Kemudian disini untuk mempertebal Kemudian untuk tulisan miring Kemudian untuk garis bawah Kemudian kalau misalkan fontnya ingin dicoret Untuk ukuran font itu disini Nah disini kita akan mengatur dulu Ini adalah untuk kalibri Contohnya adalah kalibri Nah ini adalah kolom font Nah misalkan disini untuk karya alimia Itu biasanya menggunakan font jenis times new roman Nah untuk mengaturnya Mengubah ini Maka pertama-tama silakan textnya Ini kalian block dulu ya Nah di block seperti ini Ini bisa kalian control A ya Nah ini kalian keyboardnya itu Ditekan CTRL dan tulisan A Huruf tombol A itu bersamaan Seperti ini Nah kemudian silakan pilih jenis fontnya Nah ini bagian home Kemudian diarahkan disini Kalian pilih Kemudian pilih sesuai dengan fontnya Misalkan areal black seperti ini Algarian seperti ini Areal black seperti ini Nero seperti ini Kemudian kalau times new roman Kita pilih disini Nah ini ada banyak font Yang teman-teman bisa pilih ya Nah disini saya akan memilih yang biasa saya gunakan Untuk menulis laporan ilmiah Ini kita klik disini Times new roman Nah ini Ini adalah sudah jadi ya Times new roman Nah langkah kedua Ini tentu mungkin ingin mempertebal Ini kalian bisa klik disini ya Ini mempertebal Mengesilkan lagi Untuk tulisan miring seperti ini Kemudian untuk garis bawah seperti ini Kemudian kalau ingin dicoret Ini seperti ini Ya kan Nah berikutnya setelah kita Atur untuk jenis font ya Berikutnya ukurannya Nah ukurannya Misalkan untuk karya ilmiah Itu adalah 12 Nah kita pilih saja nih Ini 12 seperti ini Kemudian ini untuk 14 Kemudian 72 Dan sebagainya Nah kalau misalkan saya pilih 12 Ini saya klik disini Nah ini sudah times new roman Dan juga Sudah 12 ya Untuk ukuran fontnya Kemudian untuk yang ketiga Yaitu bagaimana cara mengatur Ukuran spasi dan jarak antar baris Nah jadi yang dimaksud dengan antar baris ya Nah ini adalah untuk antar baris Yang dimaksud dengan antar baris Ini adalah untuk baris pertama Kemudian ini adalah untuk baris kedua Baris ketiga dan seterusnya Nah untuk mengatur jarak antar baris Ini kita perlu mengatur spasi dan jarak antar baris Ini supaya lebih friendly ya Nah pertama-tama Ini adalah misalkan saya buat untuk paragrafnya Itulah 1,5 misalkan Untuk laporan ilmiah kan biasanya 1,5 ya Nah ini kita blok Nah kita blok bisa seperti ini Atau mungkin juga Klikan juga ctrl A bisa Nah berikutnya Teman-teman silahkan di keyboardnya Ini ataupun juga Di touch screen Dari keyboard Atau mungkin juga di mousenya Ini kalian silahkan klik kanan ya Klik kanan Kemudian setelah itu Kalian klik di bagian paragraf Nah ini paragraf Ya kan Nah setelah itu Teman-teman silahkan diatur nih Untuk lens spacingnya berapa Nah ini untuk beforenya Biasanya saya gunakan 0 Afternya ini juga Biasa saya gunakan 0 Nah ini nanti Otomatis di bawah ini Akan Akan berapa ya Istilahnya itu Akan Akan menyesuaikan ya Nah ini Nah ini 0 Kemudian kalau ini adalah Misalkan ini multiple Untuk single Kemudian untuk setengah Satu setengah Kemudian double Dan seterusnya Nah saya akan menggunakan Satu setengah Kita klik disini Berikutnya kita klik ok Nah maka disini akan Bisa Melibar seperti ini ya Inilah untuk Jarak antar Spacingnya Atau line spacing optionnya Teman-teman Nah kemudian untuk yang keempat Yaitu Bagaimana cara menyetel Ukuran Ukuran kertasnya Teman-teman Dan berikutnya Untuk yang keempat Bagaimana cara Menyetel ukuran kertasnya Kalau tadi kan Sebenarnya ukuran kertas Sudah kita atur ya Ukuran kertas ini Sudah saya atur Yaitu untuk ampad tadi Namun teman-teman Juga bisa mengatur Di bagian ini Maka untuk mengatur Dari ukuran kertas Ini teman-teman Silahkan klik saja Di layout ya Nah ini klik layout Ya kan Nah setelah itu Teman-teman Perhatikan disini Ada tombol size ya Nah size ini Ukuran kertasnya maksudnya Nah kalian klik disini Di panah ke bawah nih ya Setelah itu Teman-teman silahkan pilih Yaitu ingin menggunakan yang mana Apakah letter Tabloid Legal Ampat atau apa Nah ini Silahkan dipilih Atau mungkin kalian ingin memilih yang More paper size Nah ini nanti kita akan diarahkan Seperti yang tadi nih Ini kan tadi sudah kita atur ya Nah kita akan diarahkan ke sini Nah ini adalah Misalkan kalian ingin memilih apa Nah kalau saya empat Ini kalau sudah Ini kalian silahkan klik saja ok Nah nanti akan bisa menyesuaikan ya Nah berikutnya Untuk yang kelima Itu adalah cara Mengatur orientasi kertas Nah untuk mengatur orientasi kertas Ini adalah Kalian juga pilih di layout Ya kan Layout Nah jadi misalkan disini adalah Untuk kertasnya kan modelnya seperti ini ya Nah ini adalah untuk kertasnya Seperti ini modelnya Kalau kalian ingin mengaturnya Layout itu Kalian klik disini Misalkan ini untuk ke bawah Seperti ini ya Nanti kalau misalkan ini kan memanjang tinggi Gini kan Kalau misalkan kita ingin mengatur Itu melebar Atau di layout Ini kalian klik Setelah di layout Ini kalian klik di orientasi Klik Apakah tampilan portret Apakah landscape Nah kalau landscape Kita jadikan seperti ini Nah ini landscape ya Kalau misalkan orientasinya Ini adalah Portret Ini seperti ini Nah inilah untuk Cara mengatur orientasi Dari kertas teman-teman Nah selanjutnya Yang keenam Yaitu bagaimanakah Cara Yaitu untuk Menambahkan Misalkan Memasukkan tabel ya Pada microsoft word Nah untuk Mengatur tabel Pada microsoft word Ini adalah Misalkan saya akan Menambahkan tabel ya Nah untuk menambahkan tabel Ini kalian klik Di bagian ini insert ya Klik insert Kemudian setelah itu Kalian Disini ada tabel nih Silahkan kalian klik Dipilih Kira-kira tabelnya Nanti ada berapa kolom Nah yang ke kanan Inilah ke kolom ya Kemudian yang disini Adalah baris Ya kan Misalkan saya akan membuat Yaitu disini ada 4 kolom Misalkan Kemudian barisnya ada sekian Nah sekarang ini Kita sudah bisa nih Untuk memasukkan tabel Setelah itu Kalian tinggal Masukkan saja Untuk item-itemnya Misalkan nomor Kemudian Nama Kemudian Alamat Kemudian Kelas Misalkan Setelah itu Untuk mengaturnya Ini cukup kalian Geser saja Seperti ini Ya kan Nama Kemudian alamat Kemudian juga Disini untuk kelas Nah ini contohnya Misalkan nomor 1 Kemudian nomor 2 3 4 Dan selanjutnya Kemudian namanya Misalkan Ana Kemudian Ida Kemudian Ani Dan sebagainya Alamatnya Silahkan dituliskan Nah inilah Untuk cara Memasukkan tabel Itu adalah Seperti itu Teman-teman Berikutnya Untuk yang ketujuh Ini adalah Cara memasukkan gambar Nah kalau misalkan Kita ini Ingin memasukkan gambar Itu caranya Bagaimana Nah untuk Memasukkan gambar Ini teman-teman Silahkan klik Di bagian insert Nah ini insert Setelah itu Kalian Pilih yang picture Nah picture Nah ini nanti Akan ada beberapa opsi Yaitu Apakah insert Memasukkan gambar Dari device Dari alat ini Atau komputer ini Laptop ini Ataukah dari stock image Ataukah dari Online picture Nah disini Ada berbagai macam opsi Kalau misalkan Dari this device Kalian pilih disini Setelahnya kalian akan Diarahkan Menuju ke Halaman Di laptopnya Masing-masing Kemudian diarahkan Filenya Gambar itu Ditaruh di mana Silahkan kalian cari Misalkan Kalian taruh di screenshot Misalkan Nah ini Silahkan dipilih Untuk gambarnya Yang mau dimasukkan Itu yang mana Misalkan saya akan Masukkan gambar yang ini Nah ini Ini adalah untuk gambar Yang dari laptop Atau dari komputer Nah kalau misalkan Ingin memasukkan gambar Ini kalian ingin Mencari dari Stock image Ini kalian klik disini Maka kita akan Diarahkan Menuju ke Online ya Ini dari stock image Nah ini nanti Ini secara gratis ya Kita bisa gunakan Misalkan disini Saya akan Mencari gambar Kambing Nah ini Kemudian kita Enter Oh ya disini Untuk image Disini get access To our enter catalog Of premium stock Ternyata Nah disini Misalkan saya Akan mencari God Nah disini Nggak ada Jadi kita Nanti silahkan Di searching sendiri ya Disini kita pilih Kategori-kategori ini Misalkan saya akan Mengambil gambar Yang ini Burungnya aja Setelah itu Kita klik insert Oke Sekarang udah masuk ya Untuk gambar burungnya Nah ini Kemudian opsi Berikutnya lagi Untuk di picture lagi Ini Kita coba Yang online picture ya Nah online ini Sama dengan yang tadi Nanti kita akan diarahkan Yaitu misalkan Disini kalian memilih Yaitu burung Misalkan Nah ini akan ada Banyak opsi nih Kita pilih yang mana Misalkan saya pilih yang ini Kemudian klik insert Nah berikutnya Disini kita akan Mendapatkan Gambar burungnya Nah itu ya Kemudian yang ke delapan Bagaimana cara Memasukkan catatan kaki Nah catatan kaki Ini adalah Seperti ini Jadi catatan kaki Itu adalah Yang di bagian atas Dan yang ada Di bagian bawah kan Nah itu terbiasa Digunakan untuk Laporan ilmiah Misalkan untuk Masukkan Daftar pustaka Ekstensi Ataupun apa Nah jadi Untuk memasukkan Catatan kaki Ini kalian klik Di insert ya Insert Kemudian kalian Pilih Disini ada Footer Dan juga Header Nah ini ada header Header ini adalah Maksudnya Kalau di atas ya Kalau di atas Kemudian untuk Yang footer Ini adalah Kalau misalkan Kita ingin taruh Di bawah nih Misalkan ini Taruh di atas Kita akan Masukkan itu ya Kita bisa pilih header Kemudian kalian ingin Seperti apa modelnya Ini silahkan Dipilih ya Nah ini Misalkan Saya ingin Yang ini aja Klik Ya kan Maka akan menjadi Seperti ini Nah seperti ini Nanti kalian bisa Memasukkan Yaitu Contohnya ya Diunduh Dari www Nah Nah misalkan Seperti ini Contohnya ya Nah ini untuk Yang Header Nah selain ini Sebenarnya juga ada Cara nih Untuk masukkannya Yaitu silahkan Disini Di bagian atas ini Kalian dober klik ya Klik dua kali Nah seperti ini Nanti juga akan terbuka nih Ini adalah untuk Header ya Silahkan ditulisi Nanti dari siapa Termasuk juga Untuk yang footer Footer itu yang bawah ya Nah ini Di bagian sini Ini kalian bisa Klik Yaitu insert tadi Untuk footer Ini ya Nah ini Jadi kita Yang bawah Sari ini Nah nanti akan Masuk Yaitu di footer ini Ya kan Nah Kemudian Selain itu Sebenarnya kita juga Bisa ya Sebenarnya juga bisa Untuk Kita tuh Menggunakan yang Double click Sama dengan yang tadi Ini juga kita Bisa teman-teman Oke Seperti itu Nah berikutnya Yang ke sembilan Bagaimana cara Untuk memberikan Nomor halaman Nah cara Untuk memberikan Nomor halaman Ini kalian klik Di insert ya Insert ini Setelah itu Kalian Pilih di bagian Page number Nah ini adalah Page ya Page itu halaman Nomor halaman Kalian klik disini Kemudian apakah Nomor halamannya Nanti ditaruh di atas Top of page Ini modelnya seperti ini Ini di kiri atas ya Ini di tengah atas Di kanan atas Nah misalkan saja Saya pilih disini Nah otomatis disini Nanti otomatis Akan masuk halaman 1 Kemudian disini adalah Di halaman 2 Nah ini adalah Untuk memasukkan Nomor halaman Kalau misalkan Teman-teman ingin Mengganti Maka disini Kalian bisa Hapus ya Ini misalkan Kita hapus seperti ini Ya kan Nah berikutnya Disini kalian bisa Mungkin untuk Ditaruhnya di bawah Itu nanti juga Sama saja Nah misalkan disini Coba kita scroll dulu Kita insert Kemudian di page number Ini kita pilih Yang misalkan bottom Yang di bawah ya Misalkan di tengah bawah Misalkan Klik disini Nah otomatis jadi kan Ini halaman 1 Halaman 2 Dan ini Di Di tengah Bagian bawah Teman-teman Dan berikutnya Untuk yang ke 10 Ini adalah Bagaimanakah Cara untuk Mengatur patch break Nah fitur patch Jadi itu berguna Untuk misalkan Antara halaman Biasanya fitur ini Dipakai Ketika pengguna Hendak membuat Buku, skripsi Dan makalah Ini harus diaktifkan Untuk patch break Nah misalkan Saya taruh disini Untuk halaman berikut Nanti akan saya Buat yang berbeda Jadi silahkan Kalian pilih Di bagian Patch Nah ini Kalian klik Di bagian insert Kemudian Teman-teman Disini kalian cari Di bagian Untuk page Kemudian disini Ada patch break Ini kalian bisa Klik disini ya Nah ini akan menjadi Halaman baru Ya kan Nanti Tidak akan terpengaruh Dari halaman atas Dan bawah Nanti akan Sudah terpisah Teman-teman Kemudian Untuk yang terakhir Bonus Ini untuk Mengatur rata kiri Rata-rata kanan Ini adalah Kalian bisa Gini kan Kemudian pilih di home Kemudian ini disesuaikan Rata pengah Dan seterusnya Sampai jumpa di video selanjutnya